Apa kabar Mas Andi? Baik, baik, baik Mas Gimana kabarnya? Baik, baik Alhamdulillah Udah lama gak ketemu Lumayan Pandemi gak ketemu ya Oke, hari ini kita ngobrol temanya Dari hobi jadi profesi nih Mas Sebelumnya Kita Perkenalan dulu nih Mas Andi Aktifitasnya apa nih Mas Hari-hari ini? Aktifitasnya Ya, di rumah Kan punya anak nih Jadi, ya Ngasuk anak Apa lagi Mas? Ngajar Ngajar juga Gitar tentunya ya Mas Latihan-latihan, kenapa? Ngajar gitar tentunya Ya Pastinya Betul Oke Oke Nah, kalau awal mulanya nih Mas Awal mulanya Mas Andi suka musik itu kapan sih Mas? Bisa diceritain ya? Awalnya Awalnya sih dari Mulai banget ya Mas ya Mulai banget tuh kelas 2 SMP sih Mas 2 SMP Kalau sebelumnya sih Di rumah Apa ya Boleh dibilang cukup Musikal Karena Bapak itu Gak bisa Gak bisa sih main musik sedikit Cuma kayak lebih ke Hobi ya Jadi Mungkin CD-CD apa Semua tuh ada di rumah Kasetnya bukan CD Dulu kan kaset Jadi Dari genre apapun ada tuh dulu Bapak saya suka Dari situ gak tau ya Mungkin dari kecil Dicekokin terus kali Secara tidak langsung kan Secara tidak langsung masuk alam bawah sadar Sepertilah mungkin ya Nah pas mulai tertarik itu Kakak beli gitar kan Terus saya coba-coba gitu Chord-chord biasa Waktu itu belum les Jadi kayak Belajar-belajar dari kakak Gitu dari paman Kayak-kayak gitu Chord biasa sambil strum gitu kan Gitu Nah Pas Mulai serius itu Pas 2 SMP 2 SMP itu Dikenalin teman Udah bisa kan Chord gitu Ini ada Saudara saya katanya Yang gitu Kayak gitaris gitu ya Gitaris elektrik gitu Katanya kalau mau les Kesana aja Private gitu Akhirnya disitu guru pertama saya tuh Saya private gitu Itu di Bandung? Di Bandung Mas Andi? Di Bandung Di Bandung Betul di Bandung Itu namanya Kang Iman itu Guru pertama saya Nah Mulai dari situ mulai tuh mas Belajar dari awal tuh Maksudnya dari awal secara Les ya Secara les musik ya Saya belajar scale Terus Mulai Dikasih lagu-lagu yang Maksudnya yang Apa? Banyak Skill secara gitar ya Secara teknik gitar Jadi elektrik duluan justru ya mas Belajarnya Elektrik mas Dulu elektrik Ya dari Karena guru saya yang pertama itu Kang Iman itu Gitaris elektrik Gitaris elektrik gitu Disitu Mulai belajar tuh Abis udah mulai bisa tuh Kayak Lagu-lagu Yang buat nge-band kan Zaman dulu Kayak Zaman dulu terus Apa lagi ya Banyak ya Ya jaman-jaman itulah Akhirnya mulai nge-band Nge-band mas Mulai-mulai nge-band tuh Mulai nge-band Ya Akhirnya nge-band terus mas Nge-band terus Sampai Hampir semua genre ya Waktu itu Bikin band itu Jadi gak satu dulu Yang Cover Guns N'Roses tuh Ada Terus saya juga ikut Yang dulu ada band tuh Yang bawain Metallica tuh Waktu itu pernah Gabung juga Jadi Sebenernya Festival gitu ya Sempat ikut festival Kompetisi pernah Cuman Jarang sih mas Lebih kayak nge-band aja sih Manggung-manggung gitu Kayak gitu-gitu Terus tuh sampai Belanjut SMA juga Ya Di Bandung Cukup aktif dulu Karena seneng ya Seneng banget Sampai Pernah kejadian juga sih mas lucu Kan SMP Masih Inilah Masih Masih belajar kan Terus jadi masih Belum ini Nah mulai SMA tuh Mulai kayak Jiwa ininya ya Kayak Wah Jarang pulang ke rumah Berapa hari gak pulang Gitu kan Iya nge-band mas Iya nge-band mas Di rumah temen Nginop gitu Nge-band gitu kan Oke Akhirnya kan Orang tua kan Lama-lama Terus nilai sekolah tuh Turun mas Di sekolah Nilai sekolah turun Akhirnya orang tua kan udah Bingung kan Di rumah juga Dikasih tau tuh Gak mempan Gak mempan Akhirnya Dilaporin ke Ini Ke gurunya Ke wali kelas Wali kelas tuh Kan kalo Akhir semester tuh Karena pebagian rapot Terus suka ada Gurunya dipanggil tuh Eh orang tuanya Nah ini kebalik mas Jadi orang tua saya itu Bukan yang nge-bela saya Malah gini Pak tolong bilangin tuh Ke Sandi katanya Itu Jangan main musik terus katanya Itu Nilainya jadi ancur Tolong bilangin ya pak Sama saya udah gak bisa katanya Akhirnya tuh Di depan temen-temen semua Mana nih yang namanya Sandi katanya Nah ini nih katanya Oh yang main musik terus Kok tau dari mana ya Sampai Hancur-hancuran lah Gitu kan Gitu-gitu Wala Abis itu udah diceramahin kan Sama si wali kelasnya itu Bapak juga dulu Seperti ini katanya Tapi gak sampe Ngorbanin pelajaran Apa gitu-gitu kan Yaudah Ya Kan masuk telinga kanan Keluar telinga kiri kan Jauh jauh dulu kan Ya memang Lagi seneng-seneng ya Lagi seneng-seneng ya mas Dulu tuh pas Kan masih ada juga Mungkin sama-sama nge-band ya Dulu ya Jadi dari Dari lagu-lagu yang kayak Guns N' Roses tuh Mulai ke lagu-lagu Mr. Big Yang kayak gitu Agak berat ya Terus di Powerball Abis tuh Le Zeppelin Udah mulai-mulai tuh Kayak Zaman dulu kayak Rush Terus Dream Theater belum pernah Baru-baru muncul kan Dream Theater Udah lama sih Cuman saya gak Ngikutin Ya dulu sampe Ingwi Cuman gak ke Uber Pengen bawa Cuman gak bisa Pokoknya Apa ya Banyak sih mas Banyak Cover-cover Kebanyakan dulu Classic Rock Classic Rock ya Classic Rock Karena temen-temennya juga Waktu itu Itu apa Senang ke situ gitu Senang ke Classic Rock Oke Berarti alasan Gitar-nya itu ya Karena awalnya Ada gitar dari kakak tadi ya Mas ya Awal banget ya Dari SD Enggak mungkin karena itu ya Lingkungan di rumah Karena Diputar terus ya Lagu Itu bapak saya Putar terus tuh Dari pagi Kadang Pagi ACDC Gitu Habis itu siang degung Kadang Malam Murotalan Jadi Non-stop Di rumah itu bunyi aja gitu Bener Gitu Oke Nah terus kan Kita tuh ketemu Waktu itu tahun berapa ya 2013 2013 Waktu Ya Waktu itu ya 2013 2013 ya Di salah satu tempat Les musik Mas Andi kan Belajar gitar klasik Saya ya kan Tapi itu Sebelumnya Pernah Apa namanya Kan itu Mutuskan gitar klasik tuh Gimana tuh ceritanya mas Dari elektrik Terus kok bisa jadi Ceritanya mas Ya Sebenernya Waktu di Bandung itu Pas saya nge-band Itu ya Elektrik tuh Sebenernya tau sih Kayak Nicholas De Angelis Ada tuh CD-CD nya tuh Oke Ya gimana tuh mas Jadi dilanjut yang tadi Sampai Ya Dengar juga Lagu-lagu klasik Terus Gimana tuh Bisa pindah dari Gitar elektrik Ke gitar klasik Gimana tuh Sebenernya Pas abis Kan kuliah tuh mas Abis SMA kan kuliah tuh Kuliah Tapi bukan Musik ya Karena gak boleh Musiknya Sama anak tua gak boleh Akhirnya Kuliah tuh Dulu kuliah di IT Di IT tuh Nah lulus Ya biasalah Seperti pada umumnya ya Kerja ya Kerja Tapi Tetep-tetep ya Kalo main musik Tetep ya Cuman gak se-intens Waktu sekolah ya Waktu SMA ya Karena kan Udah mulai serius kan Mikirin kerja Apa gitu kan ya Udah mesti mandiri kan Udah kerja tuh Kerja Ya kerja Biasanya ya mas ya Kantor Udah berapa tahun Itu kerja Cukup Terus Terus kerja di Jakarta ya Pernah ke Kalimantan Terus Tengah terakhir Jakarta Pas kerja di Jakarta Itu Senin sampai Jumat ya Kalo kerja Akhirnya Sabtu Minggu kan Kosong Kan bosen juga ya Gak ada Kegiatan Akhirnya Dunia pergitaran Pokoknya dunia pergitaran Pas di rumah temen itu Nah Pas saya lewat tuh Ada kayak les musik itu Les musik Wah kayaknya Boleh juga nih Buat ngisi waktu kan Sabtu Iya Kayaknya udah tuh Iseng aja Iseng aja Masuk klasik Kebetulan disitu Pure klasik ya Pure klasik Ke situ bawa Ibanez Seris tuh Tukannya yang Jusatriani ya Nah kayak gini Yang klasik Yang pake nilon itu kan Terus saya pikir Udah lah Coba yang klasik Akhirnya udah tuh Mulai disitu Ngisi waktu luang Les klasik Gitu Tertarik sih mas Tertarik Karena enak ya Musiknya Gak hingar bingar Terus kayaknya Lebih adem gitu Akhirnya Udah tuh Pikir-pikir kan Udah lah Coba total ya Coba total Akhirnya Ibanez Apa tuh Efec-efec Delay Udah udah jualin semua Pokoknya kan Nggak dipake Akhirnya beli Gitar klasik Terus pada saat itu Ada tawaran Di salah satu sekolah musik Lagi membutuhkan Ini Pangajar Oke Pangajar tuh masih kerja Ya boleh Saya ambil Hari Sabtu Waktu tuh hari Sabtu Ya udah silahkan Hari Sabtu Nah jadi Sembari kerja Sabtu minggu tuh Udah mengajar Udah mulai mengajar Gitu Dia ada tambahan Gitu ya Ya singkatnya Singkatnya Lama-lama Makin ini kan murid Makin nambah Gitu kan Hari lain gimana Bisa gak hari lain Gitu Hari Selasa Hari Senin Waktu itu saya Ya nyuri-nyuri Sambil kerja Oh Jam istirahat Gitu Kalo enggak pas Tergi ke klien Gitu kan Nyuri-nyuri Sorenya Gitu Kan kalo ngajar Nggak lama ya Setengah jam Gitu Kayak mampir dulu Nah lama-lama Setelah Murid lumayan Akhirnya Harus diambil Keputusan nih Karena kan Pelayan berat ya Antara kerja Terus Ngajar juga Akhirnya ambil Keputusan ya Udah Jadi total Jadi pengajar Jadi kerjanya Dilepas Akhirnya total Pengajar sampai sekarang Seperti itu Oke Jadi kisahnya gitu ya Jadi karena Awalnya Coba nih Coba ngajar Selama-lama Alhamdulillah malah Makin banyak Murid-muridnya ya Akhirnya Jadi baru kecimpung Jadi tadinya hobi Jadi profesi Gitu ya mas Ternyata akhirnya Di tempat les itu kan Klasik semua ya Nah terus Karena muridnya makin banyak Akhirnya Mas Andi memutuskan Yaudah Stop aja Nah itu Butuh keberanian kan mas ya Maksudnya Kita udah settle nih Tempat kerja Terus Gimana tuh mas Keputusan itu Terjadinya gimana tuh Ya Ini juga sih mas Nggak sekonyong-konyong Maksudnya Nggak ini juga Ya ada Saya kan gini mas Misalkan Dari tempat kerja Segini ya Penghasilannya Terus ini kan segini Ajar dikit kan Ya saya kayak sambil Dipikir matang-matang mas Kan udah mulai Nambah banyak Segini ya Udah mulai mendekati nih Taruh lah Dikit lagi ya Kan capek banget nih Kayak dua kerjaan kan Tapi Saya pikir nih Akhirnya udah mulai Mendekati nih mas Terus kayak lebih dikit kan Lebih dikit Nah udah tuh Saya pikir matang-matang Akhirnya udah tuh Ngambil ke plus minusnya ya Plus minusnya semua Akhirnya Udah tuh Saya lepas udah ini Tapi kan saya ada Back up disini mas Harus gitu Jadi udah pikir matang-matang mas Iya pikir matang-matang Akhirnya udah tuh Alhamdulillah disitu saya Ya disini pas ngajar ya Naik turun kan mas ya Kalau dunia ajar Betul-betul Tapi Udah Dengan semua pertimbangan gitu Yaudah Stay disini sampai sekarang Iya Alhamdulillah Meskipun disini naik turun ya Naik turun Sekarang lagi turun pandemik Iya benar-benar Gitu Alhamdulillah sih Ya karena Hobi kali ya mas Hobi terus senang Terus ya compare dulu Compare tempat kerja juga sih Compare plus minusnya gitu Sama Dunia gitar gitu Akhirnya udah Ngambil keputusan aja Oke Gitu Tapi setelah ambil keputusan Emang lebih Dibatin tuh Lebih nyaman yang Ngerjainnya hobi ini ya mas Atau Iya Pastinya mas Pastinya mas Ya Dulu saya termasuk Ya mau cerita dikit aja sih Oke Ya termasuk Ini juga ya Maksudnya dalam Cukup berat juga Karena kan saya hidup sendiri ya Di Jakarta Kayak perantauan kan Oke Jadi Jakarta sendiri Gak ada siapa-siapa Bayangkan kalau Lepas nih Terus ini drop juga kan Jadi Alhamdulillah sih Dengajarnya tetap Bertahan gitu Meskipun naik turun gitu Alhamdulillah sih Ya perjuangan juga mas Perjuangan juga sih Yang penting Tetap berlatih sih Kalau masanya Karena Mungkin customer juga Lihat keseriusan kita ya Oke Benar Kelayan dari Owner sekolah musik Terus dari Customer Student ya Orang tua murid Mungkin lihat keseriusan kita juga Gimana approach ngajal Terus Keseriusan kita dalam berlatih Itu pengaruh juga Ke muridnya gitu Alhamdulillah lah disitu Gitu mas Oke Nah Kalau mas Andi sendiri Ini sekarang Berarti Di Sehari-harinya Memang ngajar ya mas Menggelutinya Memang Ngajar gitar ya mas Gitu ya Iya Ngajar Oke Berarti kan Di beberapa tempat tuh mas ya Iya Di beberapa tempat ya Nah itu Kalau banyak temen-temen tuh Yang cerita Itu selalu Selalu Ngomongnya Oh kalau ngajar itu Harus ada link Gitu-gitu Mas Andi bisa kesi nasihatnya nih Buat temen-temen yang ngomong gitu Apakah benar Semua itu ngajar Karena Masuknya tuh Diterima itu Karena ada link Apakah benar selalu begitu Atau mas Andi punya pengalaman lain mungkin Ada yang link Ada yang enggak juga mas Oke Yang enggak gimana tuh Jadi Ada Yang enggak nih Yang enggak ya Yang enggak terakhir banget nih Yang enggak terakhir banget Dari nol gitu Contohnya misalkan Udah tuh Datengin Door to door Oh datengin tempat lesbisiknya Extreme juga tuh mas Iya Door to door Dengar berbekal Ah dulu kan Pernah ngambil sertifikasi ya Jadi alhamdulillah ada ini gitu Sertifikasi Di Trinity ya mas Jadi udah Kenapa Di Trinity ya Iya Trinity Sampai efisial ya Diploma ya Ambil Ambil grade 8 Terus Diploma juga Jadi utah berbekal itu doang Kertas Sama ya Kita punya Tekad lah Niat ya Tekad Terus punya Skill ya gitu Maksudnya Udah Door to door aja Door to door Door to door Udah Taruh lamaran Gitu Di Karena Ngeling jangan satu tempat ya Misalkan daerah kita Ada lima Udah masukin semua aja Oke Ke Yamaha Ke Perwacara Kemana gitu Masuk-masukin aja udah Bahkan kadang Kita masuk Mas Masuk Terus udah ngobrol sama adminnya Mbak Kalau Kalau Misal ini Saya ini nomor kontak saya gitu Oke Jadi kadang Ada juga Pas kebetulan Adminnya gitu Diajak ngobrol Terus Akhirnya dia call saya Tapi bukan dari tempat itu gitu Jadi temennya dia gitu Oh Iya Kadang Kadang Kenekat Bisa jadi dari yang lain justru ya Bener-bener Iya Yang penting Nekat dulu Yang penting kita memang Udah punya kemampuan Kayak Mas Andi ini kan Kemampuannya udah gak diragukan lagi gitu Udah punya kemampuan Udah Jadi punya percaya diri gitu ya Mas ya Baru abis itu yaudah Door to door pun Insya Allah bisa berhasil gitu ya Ya karena kok Ini juga sih Mat kok Kebutuhan juga Kan udah gak kerja Ya udah gak kerja Ya mau gak mau kan Bener-bener Kita harus Harus nekat Banyak sih Mas Cara buat itu Misalkan bikin Sepanduk Eh bikin Sorry Pamflet ya Bikin pamflet gitu Kita sebar-sebarin gitu Sendiri Gitu Atau kadang gini juga Mas Misalnya kita bawa gitar Terus nongkrong Dimana gitu Misalkan nongkrong Di Tempat makan Apa gitu Gitaran aja Biasanya tuh Ada yang sambil lewat kan Ngobrol Oh gitu Pernah terjadi gitu Mas Pernah Mas Pernah Pernah Nongkrong aja di Itu sambil main gitar gitu Tapi Bukan yang ini ya Bukan yang Jereng Sambilnya enggak Tapi kayak Petikan-petikan gitu Klasik ya Atau enggak Fingerstyle gitu ya Ah gitu Biasanya orang Dengar kan Terus Ya kita Aja ngobrol gitu Oke Biasanya ada tuh Berlanjut tuh Biasanya Saya baru tau tuh Kalau itu malah Baru tau tuh Kalau kita itu Ntar ada gitu Baru tau Ada Mas Ada Ada Mas Kadang Pernah tuh Saya kan bawa cash Bawa cashnya doang Terus ke supermarket gitu Ada ibu-ibu yang nyamperin Oh gitu Mas ya Les gitar ya Nggak busanya ngajar Oh ngajar dimana Yaudah tuh Berlanjut ngobrol Jadi bisa Buka Linknya ya Dari situ juga ya Bahkan dari Kita lagi gitaran aja Bisa gitu ya Bahkan dari jalanan ya Kadang Yang nggak kita terduga Nggak terduga ya Oke Nah Satu lagi nih Pertanyaan Mas Sebelum nanti Mas Andi Izin main satu lagu ya Satu lagu singkat ya Jadi Kalau di Era pandemi ini kan Banyak Kawan-kawan Termasuk saya juga nih Jadi Manggung tuh Nggak ada sama sekali gitu Mas Manggung Oh ya Iya Tadinya kita manggung Di mall Of segala macem Nah memang yang survive Yang bisa dilihat Biasanya memang Sebagai seorang pengajar gitu Sebagai pengajar Dan guru itu biasanya Memang bisa survive Mas Andi bisa kasih Motivasi mungkin Buat temen-temen yang Sekarang nih Yang event reguler Yang lagi nggak berlangsung nih Gimana biar tetap bisa survive Di musik gitu Di era pandemi ini Mungkin bisa kasih motivasi mas Apa ya Dari sisi ngajarnya dulu mungkin ya Oke Dari sisi ngajar Ini sih mas Kalau saya selalu keep in touch Keep in touch Sama muridnya Terus sama orang tuanya terutama Oke Keep in touch Jadi Keep in touch artinya Bahkan Misalkan setiap less nih Kita videoin muridnya Terus kita Keep in touch sama orang tuanya Kirim aja Kirim Pak Hari ini Saya Anak bapak belajar ini Cek 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 gitu Hmm Nah Jadi selalu ada komunikasi Sama orang tua murid Oke Misalkan Lebih bagus sih setiap pertemuan itu Jadi abis less ini nih Langsung report Langsung report Nah Dari Dari situ Biasanya kan ada feedback mas Ada feedback dari orang tuanya Orang tua murid itu Oh bahwa Anak saya ini Ada perhatiannya gitu Nah itu Menurut saya sih Salah satu yang bikin bertahan juga ya mas Hmm Salah satu yang bikin bertahan disitu Karena Ada feedback dari orang tuanya Udah belajar ini Meskipun ya Muridnya mungkin belum terlalu lancar Tapi gak apa-apa Kita Beri feedback gitu Bahkan dari Kanak-kanak keterbukaan kita itu Ada lagu nih cerita nih mas Dari orang tua murid Sampai Sampai nih mas Dia tiap malam Nge-videoin anaknya Terus kirim ke saya Oh Ini kurang apa Udah Saya feedback lagi Terus dikirim lagi Itu hampir tiap malam mas Wow Hampir tiap malam Tapi Ya memang capek juga Tapi kan Dari situ kita bisa ngejaga Ngejaga Apalagi pandemik ini ya Gimana sih pandemik ini Setidaknya Ada Murid bertahan gitu mas Supaya gitar tetap diprioritaskan ya Supaya belajar musiknya ini Tetap diprioritaskan sama mereka ya Betul mas Jadi kayak kita Tantang banget sih itu Memperhatikan mereka gitu Dan mereka Progresnya apa aja gitu Yang belum bisa apa yang sudah bisa apa Itu yang di Begitu sih mas Itu yang Untuk ngajarnya ya mas Biar tetap survive Mungkin temen-temen Yang sama kayak kita nih Yang Gak dicampur sama ngajar gitu mas Dia hanya manggung aja Misalnya punya event reguler Itu kira-kira mas Andi bisa kasih Masukan gak buat mereka Oh Oh saya Saya Jarang manggung Jadi ini ya Dengajar ya Saya juga susah tuh Kalau ditanya kayak gitu Saya ini Bukan player Gingung Karena memang banyak yang Banyak yang Maksudnya Mereka tuh banyak yang Kehilangan pekerjaannya juga Di pandemi ini Kalau mereka gak campur Sama ngajar tuh Memang betul-betul Apa Gini mas Mas Andi pernah punya pengalaman gak apa Misalnya ada kawan yang Dari Misalnya dia Pemain manggung aja gitu Terus akhirnya dia pindah ke ngajar Pas di pandemi ini Ada gak mas Kebanyakan sih temen Sambil ngajar juga mas Oh Udah sambil ngajar gitu ya Sambil ngajar Cuman gak setotal yang full ngajar ya Karena dua Dunia Teaching Sama player itu Beda Beda Dua dunia Biasanya yang player Temen Tetep dia ada ngajar Pasti gitu ya Tetep majar Cuman Ya gak setotal yang full teaching ya Jadi mungkin dari situ Masih bisa bertahan mungkin ya Terus sama Ada juga sih Kayak yang Online lesson Apa gitu Yang player Oke Mungkin online ya Yang Kayak Di media sosialnya Ngebuka Online lesson gitu Oke Jadi intinya gitu ya mas ya Harus Tetep di kombin sama ngajar lah ya Apalagi di masa pandemi ini Iya sih Betul mas Betul Oke Oke mas Andi Di penghujung nih Kita minta Mas Andi Main satu lagu aja Yang singkat Terserah Buat Singkat aja ya Menutup Mau mainin lagu apa nih mas Kira-kira Judulnya apa Ini aja Lekatedral ya Dari Agustin Badios Tapi yang Bagian pertamanya aja Boleh Siap Boleh Siap Dari Agustin Badios 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati